Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 5 jutaan terbaik untuk kamu beli di tahun 2022 Nah setelah kemarin kita naik level ke laptop 9 jutaan, sekarang kita downgrade sebentar kembali ke laptop 5 jutaan Karena teman-teman banyak yang request dibuatkan konten untuk laptop 5 jutaan terbaik Dan Rah Gadget udah ngerangkum 5 laptop yang paling worth it untuk teman-teman beli Mulai dari untuk kebutuhan kuliah, kebutuhan editing tipis, sampai dengan gaming tipis-tipis Jadi jangan lupa ditonton sampai habis biar kamu bisa nentuin laptop mana yang paling cocok buat kamu Nah sebelum kita ke nomor yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe dulu di channel Rah Gadget ini Biar kamu senantiasa mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP Oke langsung aja kita ke nomor yang pertama Laptop 5 jutaan terbaik yang pertama adalah Infinix Inbook X1 Core i3 Inbook X1 Laptop yang selalu mendapatkan tempat di jajaran laptop 5 jutaan terbaik untuk 6 bulan terakhir Bukan karena oke, tapi karena memang spesifikasi yang ditawarkan masih menjadi yang terbaik di kelas 5 jutaan Intel Core i3 1005G1 dengan Intel UHD Graphics SSD 256GB M.2 NVMe yang udah kencang Dan RAM 8GB LPDDR4X 3200MHz on board dual channel Di saat brand lain masih menawarkan Atron bahkan Celeron Infinix sudah bisa menawarkan Intel Core i3 generasi ke 10 Bukan cuma itu, RAMnya juga udah 8GB dual channel Ini sih cuan banget ya Karena dengan performa seperti itu Tentunya untuk menunjang kegiatan harianmu itu bakal udah lancar banget Mulai dari bikin tugas di world, streaming dracor, ngedit-ngedit ringan Sampai ngeladinin temen yang ngajak mabar Laptop ini udah bisa mainin game kekinian seperti Valorant, Dota 2, dan Genshin Impact Layar laptop ini juga udah juara di kelasnya 14 inch IPS Full HD dengan 97% sRGB Dapet layar IPS aja udah bagus Ini Infinix malah sekalian ngasih layar 97% sRGB Otomatis layarnya ini udah nyaman buat editing profesional Apalagi sekedar buat nonton film Ditambah lagi, baterainya badak banget Yaitu 55Wh Yang bisa diklaim bertahan hingga 13 jam non-stop Bikin kamu gak perlu repot-repot lagi bawa charger Kalau mau nongkrong atau ke kampus Apalagi bobotnya juga udah enteng di 1,48 kg Dengan tebal 1,63 cm Portnya juga udah lengkap dan kekinian Kekurangan dari laptop ini tuh cuma satu Yaitu storage-nya yang gak bisa di-upgrade Jadi kamu harus puas dengan penyimpanan 256GB-nya Laptop 5 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Acer S-Fire 3 Slim A31422 Buat kamu yang butuh laptop untuk kuliah Dan maunya beli laptop dari brand yang udah berpengalaman Laptop sR ini bisa menjadi pilihan yang menarik Ya soalnya banyak yang komen Jangan beli Infinix, jelek Pasalnya, dengan budget 5 jutaan Kamu udah dapet spesifikasi yang worth it banget CPU AMD Ryzen 3 3250U dengan AMD Radeon Graphics RAM 4GB DDR4 2400MHz Dan SSD 256GB PCIe NVMe Kabar baiknya Gak seperti laptop Infinix tadi RAM dan storage dari laptop ini udah bisa di-upgrade Tapi meskipun tanpa ada upgrade apapun Speknya ini udah bisa menunjang aktivitas harianmu Mulai dari bikin powerpoint, ngedesain di Canva Hingga ngedit-ngedit ringan di Premiere Pro Untuk main game masih bisa Dengan catatan Kamu wajib upgrade RAM-nya menjadi dual channel minimal 8GB Kalau udah upgrade Kamu udah bisa mainin game seperti Valorant, Genshin, bahkan GTA V di settingan terendah Acer S-Fire 3 A31422 membawa layar 14 inch TN Dengan resolusi Full HD Layar yang udah tergolong oke untuk kelas 5 jutaan Dan tentunya udah nyaman buat dipakai nonton Tapi belum bisa dipakai untuk editing profesional Baterai 36 mAh-nya juga udah bisa bertahan hingga 8 jam non-stop Kalau mau dibawa keluar, bobot laptop ini di 1,9 kg Dengan tebal 1,88 cm Oh iya, laptop ini juga udah dapet Office Home Student 2021 Terakhir, portnya udah lengkap Tapi belum ada USB Type-C-nya Laptop 5 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Lenovo Ideafet Slim 3i Core i3 Laptop ini cocok buat kamu yang sedang nyari laptop dengan performa oke Dan pengennya dapet CPU dari Intel Alasannya, speknya yakni CPU Intel Core i3-10110U Dengan Intel USD Graphics RAM 4GB DDR4-2666MHz on-board Dan SSD 256GB M.2 NVMe Kombinasi spek seperti ini udah bisa diandelin buat mengajar aktivitas-aktivitasmu Bikin laporan keuangan di Excel, nge-zoom meeting sampe malem, mabar Mobile Legends What? Nonton pertandingan MPL sampai mabar bareng temen Laptop ini juga udah bisa bilang gas jika ada temen kamu yang ngajak mabar Valorant atau Dota 2 Mau nyuruh upgrade RAM, tapi sayangnya laptop ini nggak bisa upgrade RAM ya Untuk urusan entertain, Lenovo Slim 3i membawa layar 14 inch DN beresolusi HD Standar banget untuk kelas 5 jutaan Nggak bisa dikatakan bagus, nggak juga bisa dikatakan jelek Ya, sadar hargalah Untungnya, baterai 35Wh-nya udah kuat dipake nonton drakor hingga 8 jam non-stop Buat nongkrong juga udah sabi, karena selain desainnya yang udah cakep Bobotnya juga tergolong ringan di 1,5 kg dengan tebal 1,99 cm Terakhir portnya udah cukup lengkap, tapi lagi-lagi belum ada USB Type-C-nya Laptop 5 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Asus VivoBook M415DAO Laptop ini merupakan pilihan yang menarik buat yang nyari laptop untuk sekolah, kuliah, atau hiburan Alasannya, selain performanya yang udah oke Layar laptop ini udah 14 inch IPS dengan resolusi Full HD Layar yang udah bagus untuk dipake nonton dan juga editing ringan Walau belum 100% sRGB, tapi layar IPS-nya ini bisa dikatakan sudah diatas rata-rata Speknya juga gak kalah oke AMD Ultron Silver 3050U dengan AMD Radeon Graphics RAM 4GB DDR4 2400MHz Dan SSD 296GB M.2 NVMe Kombinasi speknya udah bisa diandelin untuk menghajar aktivitas kuliah atau sekolahmu Seperti bikin PPT di kanva, zoom meeting, browsing tentang duluan ayam apa telor, hingga editing ringan di Premiere Pro Kalau untuk bermain game, saranku kamu upgrade RAM-nya dulu menjadi minimal 8GB dual channel Biar kamu bisa memainkan game seperti Valorant, Genshin Impact, ataupun GTA V dengan lebih lancar Untuk urusan ergonomis, ASUS M415DAO memiliki bobot yang cukup ringan di 1,6kg dengan tebal 1,99cm Bobot yang udah oke buat di bawah nongkrong Selain itu, baterai 37W-nya juga udah bisa bertahan hingga 6 jam saat dipake browsing Laptop ini juga udah include Office Home Student 2019 Terakhir, portnya udah lengkap dan kali ini udah ada USB Type-C-nya Laptop 5 jutaan terbik 2022 yang terakhir adalah HP 14S DK1524AU Meski berada di urutan kelima, tapi laptop ini tetap menjadi pilihan yang menarik Buat kamu yang nyari laptop untuk kuliah ataupun sekolah Dengan budget 5 jutaan, kamu udah dapet spek handal buat menerjang semua tugas, semua kerjaan maupun hituran CPU AMD Athlon Silver 3050U dengan AMD Radeon Graphics RAM 4GB DDR4 3200MHz Dan SSD 512GB M.2 NVMe RAM terkecepatan 3200MHz dengan SSD yang udah lega Plus RAM dan storage-nya ini udah bisa diupgrade Tentu terdengar menarik untuk laptop kelas 5 jutaan Kerjaan seperti nugas, nonton Youtube, streaming drakor, hingga ngedit di kanva Tentu udah bisa dijalankan dengan lancar Ngomongin soal layar, HP 14S DK1524AU membawa layar 14 inch DN dengan resolusi HD Lagi-lagi belum bisa dikatakan bagus, tapi udah cukup oke untuk laptop kelas 5 jutaan Kabar baiknya, baterai 41Wh-nya udah awet, bisa bertahan hingga 6 jam saat dipake browsing Di bawah ke sana-sini juga udah oke berkat bobot yang hanya 1,47kg dengan tebal 1,99cm Portnya udah lengkap dan untungnya udah ada USB Type-C Oh iya, laptop ini juga udah dapet include Office Home Student 2019 Yo guys, itu dia 5 laptop 5 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di tahun 2022 Khususnya di edisi Ramadan List lengkap beserta link pembelian dari kelima laptop tadi bisa kamu akses di kolom deskripsi ya Oke itu aja, terima kasih buat kamu yang sudah nonton Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka Dan kita ketemu di konten selanjutnya